Sebentar. Jadi Lila, apa kau tidak mau menyambut calon istri kakak besanmu? Saudaraku sayang. Oh, Bebe. Bebe, kau anak tertua di keluarga ini kan? Jadi sampai saat aku menerima berkahmu, aku tidak bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Atau mengambil tanggung jawab keluarga ini. Aku tidak berhak sama sekali. Itu sebabnya tolong berkati aku dengan kemurahan hatimu. Awal kehidupan baruku dimulai dari besok, setelah pertunangan. Besok? Setelah bertahun-tahun, kesempatan itu sudah datang. Jadi pertunangan akan diadakan dengan sangat mewah. Ah, Nyonya Usa dan Tuan Manohar. Oh, maaf-maaf. Usa dan Manohar. Kau tahu, cukup aneh memanggil Munyonya dan Tuan sekarang ya. Karena aku akan menjadi saudara ipar kalian. Aku yakin kalian paham dengan baik tentang hubungan ini. Jadi harusnya tidak masalah. Ngomong-ngomong, kalian bisa menyentuh kakiku dan meminta berkah dariku. Tidak masalah, jangan ragu. Ngomong-ngomongnya nya Usa, maksudku Usa, bagaimana perasaanmu bertemu dengan kakak iparmu? Aku tidak bisa biarkan pernikahan Bibi Anita dan Paman Surjit. Bibi Anita tidak boleh datang ke rumah kami dan menghancurkan kami. Aku harus melakukan sesuatu. Agar bisa menghentikan pernikahan ini. Eh, Surjit. Apa yang kau katakan? Kau sudah gila ya? Kau akan menikah pada usia seperti ini? Oho, Bebe. Usia itu kecil ketika dihadapkan dengan cinta. Aku pergi ke Anita dengan permintaan untuk membebaskan Cherry. Tapi aku kehilangan hatiku untuknya di sana. Bebe, sebenarnya aku berpikir bahwa Tuhan telah mengirimku kemari dari Amritsar hanya untuk memenangkan hatinya. Bukankah mereka mengatakan, pasangan itu dibuat di surga. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dalam tujuh hari aku menemukan cintaku. Hentikan omong kosongmu ini. Hentikan cerita dramatis ini. Jika kau tidak memperlukan anak-anak di keluarga ini, tapi paling tidak, sopanlah pada kakakmu. Kau tahu dia sudah gila, dia hilang akal. Dia menjadi benar-benar tidak tahu mahluk. Tapi kau, ada apa denganmu? Hah? Kau wanita, bukan? Apakah kau pantas melakukan semua ini? Seusia ini mau menikah? Aku tahu bahwa anakmu sudah dewasa dan bahkan sudah pantas untuk menikah. Bukannya berpikir untuk menyuruhnya menikah. Kau malah berencana untuk menikah sendiri. Kau seharusnya malu dengan dirimu sendiri. Bebe, semua yang kau khawatirkan hanyalah tanggapan masyarakat, bukan? Tapi itu tidak masalah bagiku. Orang mau menghina atau bergosip tidak masalah. Aku hanya tahu bahwa aku sangat mencintai surjit. Dan bagaimana aku tidak cinta. Dia itu sangat baik. Sudah, hentikan! Hentikan dramamu ini! Siapa yang kau coba untuk bohongi, ha? Aku tahu kenapa kau masuk ke dalam keluarga ini. Dan kenapa kau ingin menjalin hubungan dengannya. Sehingga kau bisa menghancurkan kehidupan anakku. Ini adalah rencana barumu, kan? Kau hanya ingin mengganggu aku dan Twinkle tidak lebih dari itu. Jangan bicara begitu, Lila. Kau sudah memberi pendapat yang buruk pada perasaanku terhadap surjit. Sebenarnya kesalahan bukan padamu. Kesalahannya ada padaku. Aku pikir, kalau aku bisa masuk ke keluarga putrimu sebagai bibinya, aku akan membangun hubungan baru di antara kita. Tapi mungkin permusuhan di masa lalu masih menghantuimu. Seharusnya aku memikirkan fakta. Kau tidak akan pernah memaafkanku dengan mudah. Kalau aku memang ingin menghancurkan kehidupan Twinkle, apa aku akan membungkuk begini, lalu menunjukkan cinta palsu dan menikah dengan paksa? Surjit. Aku minta maaf padamu. Aku sangat mencintaimu. Tapi mungkin janji yang kukatakan untuk menikah dan bersamamu, kurasa aku melakukan kejahatan besar. Jadi tolong maafkan aku dan biarkan aku pergi. Aku sungguh minta maaf. Tunggu, Anita. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Dan kau. Siapa kau berani ikut campur dalam urusan keluarga kami? Dan dengar, karena kau saudaraku, maka aku jelaskan padamu akan lebih baik jika kau tidak mengganggu urusan keluarga mertua putrimu. Jika kau tidak ingin melihat keluarga ini bahagia, maka pergilah dari sini. Tunggu sebentar, Paman. Tolong maafkan aku kalau aku merasa kurang sopan dengan apapun yang akan kukatakan. Dan aku juga di sini tidak ingin bersikap kurang ajar. Tapi ibuku punya hak untuk datang ke rumah ini. Ibuku bisa datang ke rumah ini dan juga punya hak untuk berpendapat. Ibu yang membuatku menikah dengan keluarga ini dengan banyak cinta dan kepercayaan. Jadi tolong jangan bicara pada ibu seperti itu. Hei, kakak Ipar, Twinkle. Cukup. Berhentilah menceramahi ayahku karena ini rumah milik kami, bukan mertuamu. Jadi ingatlah ketika kau berbicara seperti itu. Hati-hati. Kau ataupun ibumu mengucapkan satu kata lagi, aku akan menyuruh kalian berdua keluar dari rumah ini. Hei, penjahat. Kau belum tahu aku ya? Hmm, cukup. Ini ada tamu tidak dundang juga merasa marah, huh? Hmm. Jika kau bicara seperti itu pada ibu dan istriku, maka kau akan menanggung akibatnya. Tapi jika kau tidak mengubah sikapmu, aku tidak akan tanggung akibatnya. Jadi jaga sikapmu. Jangan sampai kau menyesal seumur hidupmu. Tapi itu terserah padamu. Tapi karena kau lebih muda dariku, tetaplah bersikap seperti adik laki-laki. Tidak perlu menunjukkan kesombongan apapun. Tapi kalau kau benar-benar ingin melakukan sesuatu, jagalah istrimu itu dan juga mertuamu. Aku sendiri saja tidak keberatan dengan ayahku menikah lagi. Tapi kenapa malah mereka yang menentang pernikahan ayahku? Kak Cherry, kami tidak punya masalah dengan pernikahan Paman. Kami hanya punya masalah dengan wanita ini. Ibu dan aku sudah mengenalnya sejak bertahun-tahun. Dia tidak pernah bisa mencintai seseorang. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Paman, Bibi Anita itu sangat egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan hanya mencoba memanfaatkan Paman. Cobalah untuk mengerti. Cukup, Twinkle, cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku datang ke sini dan berpikir, ini adalah keluargaku sendiri. Tapi kalau kalian membenciku seperti ini, aku juga tidak mau untuk tinggal di sini. Surjit, aku tidak ingin ada banyak masalah di rumah ini karena aku. Tolong maafkan aku dan biarkan aku pergi. Bukankah sudah kubilang padamu, Anita? Kau tidak boleh pergi kemana-mana? Dan jika ada seorang pun yang punya masalah dengan calon istriku, maka besok dia bisa bebas meninggalkan rumah ini. Dan kau, dengarkan satu hal ini baik-baik. Tunjukkan perilaku seperti ini kepada ibu dan ayah mertuamu. Jika kau membuka mulut untuk mengatakan satu kata menentang Anita, maka tidak akan ada orang yang seburuk aku. Kau adalah menantu termuda keluarga ini. Jadi tetaplah bersikap sebagai anggota termuda. Dan itu dengan kepala tertunduk. Mengerti? Paman, Paman yang tertua di keluarga ini. Kami semua ingin Paman bahagia. Kami semua hanya mencoba mengatakan bahwa orang yang akan Paman nikahi dan mengambil keputusan besar dalam hidup Paman. Setidaknya cobalah untuk menilai dia. Dia dan anaknya itu tidak layak dipercaya. Dulu kita telah mencoba mempercayai mereka. Dan kita selalu ditipu sebagai balasannya. Bagaimana kami membiarkan Paman terjebak di dalam penipuan ini? Cobalah untuk mengerti Paman. Apa yang kukatakan, Paman tidak tahu. Apa yang mereka lakukan atau belum mereka lakukan dan bagaimana mereka membuat masalah dengan Twinkle dan keluarganya. Hanya untuk membalas dendam. Baiklah kalau begitu, Kunz. Anggap yang kukatakan itu benar. Kalau Anita adalah orang jahat. Dan dia sudah lama bermusuhan dengan ibu mertuamu. Jadi, nak, aku akan mengajukan satu pertanyaan saja. Apa yang harus aku lakukan dalam masalah ini? Aku hanya peduli tentang cinta Anita untukku dan juga tentang kehidupanku sendiri. Sekarang katakan, haruskah aku mengorbankan cintaku demi istrimu dan keluarganya? Kalian begitu egois. Kau telah menunjukkan kebenarannya hari ini, nak. Bahwa kau adalah putra Manoharsarna. Putra egois dari ayah yang egois. Kakak, dengar. Aku tahu bahwa aku tidak berhak mencampuri masalah pribadimu. Tapi sekali saja, dengarkan apa yang kukatakan. Wanita ini sudah membodohimu. Aku mengenal dia dengan sangat baik. Hanya untuk membalaskan dendam, dia ingin masuk ke dalam keluarga ini. Agar dia bisa membalas dendam pada anakku dan juga membalaskan dendam pada keluarga ini. Kau mungkin tidak sadar, tapi anaknya Yufratz bahkan pernah mencoba membunuh Kunz. Dia bahkan sudah mencoba menikahi anakku dengan cara yang curang. Ibu dan anak sama saja. Sudah, cukup Lila. Sudah. Aku sangat menyadari apa yang mau kau lakukan. Kau ingin melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan bertahun-tahun yang lalu. Kau merenggut cintaku dan suamiku. Aku tidak ingin melakukan hal itu. Karena aku sama sekali tidak pernah merenggut suamimu darimu. Setidaknya berhenti menuduhku melakukannya. Karena semua itu adalah bohong. Jika balas dendamu terbatas padaku, itu tidak masalah. Tapi sekarang kau menghancurkan kehidupan Twinkle juga, kan? Takutlah akan keadilan Tuhan. Baiklah. Jadi kau pikir aku ingin menghancurkan kehidupan Twinkle begitu? Kalau aku benar-benar ingin menghancurkan kehidupan Twinkle, aku akan melakukannya sejak lama. Aku punya banyak cara untuk itu. Dan kenapa aku ingin merusak kehidupan pernikahannya? Aku sendiri percaya pada kesucian pernikahan. Bahkan di usiaku, aku bersedia untuk mengikatkan diri ke dalam ikatan suci ini. Bibi Anita, cinta adalah perasaan yang sangat indah. Hanya orang-orang beruntung yang bisa mendapatkannya dan yang bisa menikah dengan orang yang mereka cintai. Cinta itu benar-benar sesuatu yang istimewa. Tapi maaf aku mengatakan ini. Bibi hanya mencintai diri Bibi sendiri. Bibi dipenuhi dengan begitu banyak kepahitan dan amarah, sehingga Bibi tidak tahan melihat orang lain bahagia. Bibi hanya tahu cara meracuni kebahagiaan orang lain. Dengar semuanya, hentikan sekarang juga. Aku bilang hentikan. Aku sudah membiarkan lebih dari cukup tentang pengadilan ibu dan anak ini. Dan aku tidak mau dengar sepatah kata pun tentang menentang Anita. Bebe, aku diam saja selama ini hanya karena kau, tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak bisa menerima omong kosong ibu dan anak ini. Kalian semua dengarkan baik-baik. Besok pertunanganku dengan Anita pasti akan digelar. Jelas? Kau menghormatiku, bukan? Dengarkan aku. Jangan lakukan dengan emosi. Dengarkan apa yang kukatakan dengan pikiran dingin. Gunakan saja otakmu, Surjit. Selama bertahun-tahun, Anita selalu membenci Lila dan juga keluarganya. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Lila? Baiklah, baiklah. Tapi bagaimana kau bisa menerima dia secara tiba-tiba? Wanita ini jatuh cinta begitu dalam denganmu. Ini adalah rencana dan usahanya untuk masuk ke rumah ini, Surjit. Karena Putri Lila telah menikah dengan anak di keluarga ini. Dan aku yakin tujuan di balik pernikahan ini bukanlah cinta, tapi sesuatu yang lain. Bagus. Bagus sekali, Bebe. Bagus. Kau mengajari aku apa itu cinta, sementara kau belum pernah jatuh cinta sama sekali. Sebenarnya kau belum pernah menikahkan, Bebe. Jadi bagaimana kau tahu tentang ikatan yang kau sendiri tidak pernah mengalaminya? Tapi sebaliknya, Bebe, aku merasa bahwa kau tidak bisa melihatku bahagia. Hentikan, Kak Surjit! Kau tahu kau bicara dengan siapa? Ini Bebe. Dia menderita sepanjang hidupnya, tapi tetap merawat kita selama ini. Dan hari ini, karena ada orang lain, kau bicara dengannya dengan cara seperti itu, ha? Kakak Bebe sudah meninggalkan rumah bertahun-tahun lamanya. Tapi kau, kau sudah meluatkan batas hari ini. Kau diam saja, Manohar. Hidupmu bergantung pada aku sekarang ini. Jadi kau lebih baik diam saja. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Kau bahkan tidak bisa menghormati Bebe. Dan sekarang kau ingin membukulku. Ayo, pukul aku. Manohar! Hentikan! Hentikan, Surjit! Hentikan! Lihat, karena wanita ini, kau tidak memiliki hormat sedikitpun padaku. Dan karena wanita ini juga, kau mengangkat tangan ke adikmu, bukan? Kau ingin menikahkan, Surjit? Silakan saja. Tapi ingat, ingat satu hal. Aku sama sekali tidak mendukung pernikahanmu. Lakukan apapun yang kau inginkan. Tidak akan pernah mendapatkan berkah dariku. Tidak akan pernah. Baiklah, Bebe. Kalian semua dengarkan baik-baik. Besok, aku pasti akan bertunangan. Ayo, Anita. apa yang terjadi dan kenapa? Apa yang terjadi harusnya tidak terjadi. Cinta adalah hal yang menghentikan dan membuat perbedaan antara yang benar dan yang salah. Kunz katakan. Apa yang akan terjadi? Apakah Anita akan tinggal di sini, tepat di bawah atap ini dengan kalian semua? Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengganggu Twinkle dan juga dirimu. Aku tahu karena aku mengenalnya dengan sangat baik. Dan juga anaknya, Yufratz. Oh Tuhan, aku merasa takut sekali. Aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada Anita. Ibu. Raman, kita pergi sekarang. Raman, Bebe tehnya. Aku tahu Bebe merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan Paman pada Bebe. Tapi Paman mengatakan semua itu hanya karena dia sangat marah. aku tahu kalau Paman membenci ayah mertuaku dan ibu mertuaku. Dia juga tidak suka padaku. Tapi dia sangat menghormati Bebe, dan itu terlihat di matanya. Lihat saja, dia pasti akan datang pada Bebe dan meminta maaf. Aku yang termuda dalam keluarga ini dan tidak boleh bicara menentang orang tua. Tapi aku tidak bisa tinggal dia melihat semua ini. Aku sudah mengenal Bibi Anita sejak kecil. Dan aku tahu betul kalau dia sedang memanfaatkan Paman Surjit. Kau keluarlah. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Kau keluarlah. Bebe, maafkan aku, Bebe. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar hari ini. Bebe, pukul saja, pukul saja aku dengan alas kaki, tapi tolong berikan aku berkatmu. Anita tidak seburuk itu, Bebe. Dia bahkan sudah menceritakan semuanya kepada aku tentang permusuhannya dengan keluarga Taneja. Dia memiliki cinta sejati untukku. Dia mau menikah denganku itu karena cintanya pada aku, bukan untuk balas dendam. Twinkle dan ibunya telah membuatku gila karena tuduhan tanpa henti. Bukti apa yang mereka punya? Dan Bebe, bukankah selama ini kau selalu mempertimbangkan keadilan berdasarkan bukti? Jadi hari ini, bagaimana kau bisa mengambil keputusan besar seperti ini terhadapku tanpa bukti, Bebe? Maafkan aku, Bebe. Dengar, Bebe. Sebelum kau memaafkan aku dan memberkatiku, aku tidak bisa memulai hidupku lagi, Bebe. Kau sendiri tahu, kan, Bebe? Saat ceriku berumur enam bulan, istriku yang pertama kabur dengan kekasihnya. Maka, sejak saat itu, aku kehilangan kepercayaan pada cinta dan pernikahan. Tapi setelah aku bertemu Adhita, aku merasa bisa memulai hidupku dengan catatan baru dan meninggalkan masa laluku, Bebe. Seumur hidupku, aku telah menjalani hidup sendiri. Tapi aku tidak ingin mati sendiri, Bebe. Dan siapa yang lebih baik darimu yang mengerti apa yang kurasakan selama ini, Bebe? Siapa? Apa kau masih belum mau memaafkan adikmu ini sekarang, Bebe? Belum maukah? Kau adalah adikku. Adik kecilku. Aku sangat menyayangimu. Bukannya aku tidak peduli dengan kebahagiaanmu, tapi aku tidak senang dengan Anita. Dan aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. jika kau merasa bahwa Anita baik untukmu dan dia akan selalu menemanimu, meringankan kesepianmu, dan juga mau melayanimu seumur hidupmu. baiklah. Aku akan menerima keputusanmu. Aku berdoa pada Tuhan agar kau benar. Dan Anita selalu membuatmu bahagia. OMG, kakak. Ini berita yang sangat mengejutkan. Apa? Musuh terburukmu Anita akan menjadi bibinya Twinkle? Berarti dia akan menjadi ibu mertuanya. Oh, kita saja belum bisa menangani usaha sekarang Anita muncul. Aku katakan padamu ya, kakak. Anita akan membuat Twinkle merasa sangat tertekan. Dan dia akan menghilangkan permusuhan masa lalunya dan semua frustasinya hanya pada Twinkle. Pada siapa lagi, kan? Berfikirlah, kakak. Bahkan hanya sebagai tetangga dia sering mengganggumu. Sekarang di satu rumah di bawah atap yang sama mereka semua bersama-sama. Oh, kakak. Bagaimana jika dia membawa Yufraj? Oh, Yufraj tidak akan tinggal di rumah sendirian, iya kan, kak? Dan jika dia juga pindah ke rumah keluarga Sarna, coba kakak bayangkan, kak. Kunj dan Twinkle dan Yufraj di satu rumah? Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Ya Tuhan, bagaimana Twinkleku bisa tinggal di antara orang-orang itu? Oh, ya Tuhan, berapa banyak lagi kau akan menguji Twinkleku? Sekarang, tolong hentikan. lindungilah dia. Twinkle sayang, Twinkle, aku tahu yang kau pikirkan, bahwa aku adalah orang yang sangat jahat. Tapi aku tidak terlalu buruk, Twinkle. Dan kau yang membawaku ke rumah sakit, bukan? Kalau kau tidak membawaku ke rumah sakit, mungkin kisahku akan berakhir, bukan? Jadi bagaimana mungkin aku berniat buruk padamu? aku akan memulai hidupku lagi mulai sekarang. Dan aku sudah menemukan pasangan hidup yang baik seperti surjit. Tolong lupakanlah semua hal di masa lalu dan dukunglah aku. Aku yakin kau akan mendukungku. Ayolah. Percayalah padaku, Twinkle. Kau juga lupakanlah semua masalahmu di masa lalu, ya? Jadi kecurigaanku benar. Untuk beberapa menit kupikir aku harus mempercayainmu. Tapi aku lupa bahwa kau, Anita Lutra, kau tidak layak dipercaya sama sekali. Tapi aku juga menantu di keluarga ini. Dan inilah tugasku untuk melindungi keluarga ku. Aku tidak akan membiarkan kejahatanmu ada di rumahku. Kau benar sekali, Twinkle. Aku hanya punya satu tujuan masuk ke keluarga ini. Dan itu untuk menghancurkan hidupmu. Sama seperti cara ibumu sudah menghancurkan hidupku. Dan aku bersedia untuk melakukan apapun untuk meraih tujuanku itu. Lupakan saja pernikahan dengan Paman. Tidak akan kubiarkan kau bertunangan dengannya. Kau tidak bisa melakukan apa-apa, Twinkle. Pertunangan ini akan terjadi. Dan aku akan bertunangan lalu masuk ke rumah ini sebagai bibimu. Dan kemudian lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan hidupmu. Pak Mansur Jid. Bibi Anita. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana bisa terjadi? Kau saja yang bicara. Jangan. Kau saja yang bicara duluan, oke? Tidak, tidak. Kau ingin duluan bicara. Aku akan dengarkan apa yang ingin kau katakan. Aku kan sudah bilang kau duluan. Ayo. Kalau berdebat terus seperti ini, masalah tidak akan pernah selesai. Kau saja yang duluan. Kunz, pernikahan Paman Surgit dan Bibi Anita tidak boleh terjadi. Kita harus mencari ide untuk melakukan sesuatu menghentikan pertunangan itu. Aku sama sekali tidak menyangka kadang-kadang kau juga pintar dalam memutuskan. Kau harus mendapatkan penghargaan. Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Tentu kita harus mencegah pernikahan itu. Apa kau pikir? Aku tidak memikirkan dengan hal itu. Dan kau tahu, kau itu sudah terkena penyakit bicara. Bahkan, dalam tidur pun kau terus bicara. Sudah diam. Aku tidak pernah mengigau. Oh, jadi kau tidak mengakui kalau kau bicara dalam tidur. Dalam tidurmu kau bicara seperti ini. Kunz, kau sangat tampan. Kau sangat pintar. Dan aku sangat tomboy. Dan aku juga sangat beruntung bisa menikah denganmu. Berhentilah mengatakan lelucon itu. Pikirkan saja jalan keluar untuk masalah ini. cepat. Aku pasti akan menemukan solusinya. Hei, jangan-jangan. Kau jangan memikirkan apapun karena nanti kau bisa kehilangan cirimu. Karena aku tidak akan bisa memanggilmu ratu masalah lagi. Berhentilah memanggilku ratu masalah. Mengerti? Katakan apa yang kau mau. Ratu masalah. Hei, ada apa? Kau mau apa? Tunggu sebentar. Apa yang mau kau lakukan, Twinkle? Hei, Twinkle! Apa yang mau kau lakukan dengan dompetku? Kau tidak boleh memeriksa dompet pria. Apapun mungkin saja terjadi. Aku menginginkan ini, mengerti? Kita akan lempar dan siapapun yang menang rencananya akan diikuti oleh kita. Aku tidak menyangka hari ini kau cerdas sekali. Kau pasti sudah makan kacang almond. Tidak lucu. Kepala atau ekor? Kepala. 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 Apa yang kau lakukan? Memang apa salahku? Aku duduk bersamamu menyanyiakan waktuku di sini. Aku juga. Di sini tidak akan dapat apa-apa. Aku akan pergi dan berpikir sendiri. Kau benar-benar akan pergi, kan? Maksudnya dari rumahku, dari hidupku, dari kamarku, dari tempat tidurku. Kenapa kau tidak menikah dengan tempat tidurmu saja? Hah? Selama ini kau tangisi tempat tidurku, tempat tidurku. Itu karena kau datang ke rumah ini dan langsung menguasai tempat tidurku. Nyonya, hadiahnya mau disimpan di mana? Siapa yang mengirimkannya? Hadiah itu adalah untuk ibunya Twinkle dari calon bibinya Twinkle. Aku harap kau akan menyukainya, kakak. Hei, ada apa? Kau melihatku seperti melihat penyihir di siang hari. Lila, dengar ya. Aku tahu, ratusan pertanyaan ada di dalam pikiranmu, kan? Tapi jangan khawatir. Aku datang ke sini hanya untuk mengundangmu saja. Lihat, kartu undangan pertunanganku. Ayo lihat, katakan bagus atau tidak. Oh ya, kau juga harus hadir dalam perayaannya. Aku tidak ingin ada alasan. Dan tolong, jangan bersikap formal. Lagipula, kita akan ada di keluarga yang sama. Kenapa kau melakukan ini? Jangan bermain-main dengan kehidupan Twinkle. Aku mohon padamu, tolong permusuhanmu denganku. Jangan kau sangkut pautkan dengan Twinkleku. Kenapa kau mengganggunya? Hah? Apa yang sudah dilakukan anak itu padamu? Dia bahkan sudah mencoba untuk menyelamatkan hidupmu. Jadi kenapa? Dengar. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Itu yang harus kau lakukan sekarang. Karena aku akan menjadi bibi dari putrimu. Dan ibu seorang anak harus tunduk pada keinginan ibu mertua anaknya. Bukankah begitu? Hei, ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Aku hanya bercanda, jadi tenang. Ngomong-ngomong, kau harus tuju satu hal. Karena aku sudah membawakan banyak hadiah untukmu, jadi masaklah sesuatu yang enak untukku, ya? Ya sudah, tidak usah. Mungkin nanti saja. Tolong tes saja. Dengar. Aku tidak akan seperti ibu mertua di serial TV seperti usah. seseorang yang selalu memarahi menantunya sepanjang hari dan mengejeknya terus kemudian menangis seperti wanita malam. Aku akan jadi bibi yang baik. Aku akan mengawasi twinklemu 24 jam penuh. Bahkan perilaku terkecil pun tidak akan luput dari perhatianku. Ngomong-ngomong, kau sudah tahu sejak lama, bukan? Bukankah mereka bilang bahwa musuh dikenal jauh lebih baik daripada teman yang tidak dikenal? Iya kan? Jadi anak perempuanmu twinkle akan tetap aman di tanganku. Jangan khawatir. Baiklah, aku rasa sudah cukup mengobrolnya karena aku tidak diberikan makan atau minum. Aku akan pergi ke rumah dan minum tes sendiri yang disiapkan oleh menantuku twinkle. sampai jumpa, oke? Ya Tuhan. Twinkle. Ayah. Aku mengalami banyak pasang surut dalam hidupku dan aku sudah mengambil banyak keputusan juga. Tapi keputusan untuk menikahi Anita adalah keputusan terpenting dalam hidupku. Dan aku bahkan tidak bertanya padamu apakah kau senang dengan keputusanku ini atau tidak. Jadi, Cherry, ayah ingin bertanya padamu apakah kau punya masalah dengan keputusan ayah ini? Ayah, aku senang. Ayah telah mengambil keputusan ini. Ayah menghabiskan seluruh hidup ayah dengan merawatku dan membesarkanku. dan yang terpenting adalah kasus pengadilan itu, ayah. Buatku itu yang paling penting. Dengar, ayah. Sejak wanita itu meninggalkan kita berdua dan tak kemana, sejak saat itu yang aku tahu ayah hanya memikirkan kebahagiaanku. Jadi hari ini aku bahagia, ayah. Karena sekarang ayah hanya memikirkan hidup ayah sendiri dan juga kebahagiaan, ayah. Aku tulus. Aku bahagia dari hati ini. Percayalah, ayah. Ayah tidak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku bersumpah pada Dewa Hanuman. Kalau ada yang mencoba untuk menghancurkan perjodohan ini, aku pasti akan menghancurkan orang itu. Dari semalam, aku masih belum mendapat satu ide pun. Ada apa denganmu tinggal, kata Nejah. Sejak menjadi keluarga Sarna, apa pikiranmu berhenti bekerja? Aku harus berpikir karena aku tidak bisa biarkan pertunangan ini berlangsung. Hei, Angry Bird. Kenapa kau menatap kub gitu? Apa pikiranmu saat ini sedang buntu? Belum ada rencana apapun? Kalaupun sampai tahu bahwa aku tidak bisa memikirkan satu rencana apapun sepanjang malam ini, dia pasti akan membuatku kesal. Hanya ada satu ide untuk melepaskan dari ejekannya. Aku sudah menemukannya. Aku telah menemukan ide yang bagus. Apa harus aku memberitahumu? Kau tidak harus mengatakannya padaku. Ini, aku bawa jus untukmu. Kenapa banyak perubahan dalam dirimu? Apa kau sedang berlatih jadi suami yang baik? Jus itu juga untukku. Minumlah, jangan banyak bertanya. Ayo minum. Terima kasih. Jus ini rasanya agak aneh. Sekarang kau bisa katakan padaku ide apa yang ada dalam pikiranmu. Apa itu? Tidak, tidak akan ku beritahu. Kau pasti akan menertawakanku. Aku tidak akan menertawakanmu. Kau jahat. Kau pasti memberi komentar yang aneh padaku. Aku tidak akan komentar aneh apapun. Ayo katakan. Itu, aku... Apa? Aku belum dapat ide sama sekali. Iya. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa idekulah yang akan berhasil. Apa? Apa kau bilang? Serum kejujuran. Obat untuk mengatakan yang sebenarnya. Hah? Obat mengatakan yang sebenarnya. Apa ada obat itu? Aku pikir hanya ada dalam film saja. Karena kau pasti bohong ya. Bohong kan? Tentu saja ada. Polisi juga pakai ini untuk penjahat supaya mereka bicara jujur. Mengerti? Jadi maksudmu itu benar-benar ada? Aku mendapatkannya dari temanku. Karena temanku itu bekerja di rumah sakit. Jadi kau mencoba memberikan obat itu padaku? Iya. Karena aku tahu kau tidak akan pernah bicara jujur. Karena jika kau memiliki rencana, maka sekarang kau pasti akan menunjukkan padaku. Aku sengaja mencampur obat ini supaya kau bicara yang sebenarnya. Dan sekarang, aku sudah tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Pantas aku merasa kenapa kau tiba-tiba manis padaku. Rencanamu itu bagus juga. Aku bahkan tidak marah padamu. Rencana bagus. Terima kasih. Sekarang dengarkan rencanaku. Bagaimana caranya kita membuat Bibi Anita meminum ramuan ini? Supaya kita bisa mengungkap kebenaran dan kita tahu siapa dia. Mengerti? Hmm. Rencana yang bagus. Kita harus menyelamatkan kehidupan Paman Surjit dari kehancuran. Paman Surjit juga harus mengetahui Bibi Anita wanita yang jahat. Dan dia hanya memanfaatkannya. Jadi kita harus menghentikan pertunangan itu. Sampai Suri Sampai Suri Terima kasih.